Nah gak tau kan, nah gue tuh suka banget Apa ya, ketiadaan ilmu orang-orang Islam ini Akhirnya empuk banget lo diseran Dan makin yakin juga bahwa ternyata ini agama palsu, nabi nya lebih palsu Nah akhirnya dong Saat itu lo mikirnya Akhirnya dong berarti orang Islam ini gak tau apa-apa tentang agama mereka Cuman kowar-kowar ngomong doang Sok-soan doang karena mayoritas Tambah gue benci Terus dikabarin jam 2 meninggal Istri bangunin, sayang-sayang Papa meninggal Alhamdulillah Gue pertama denger Papa meninggal Alhamdulillah Gue gak Bahkan gue tuh bingung Ini gue anak kurang ajar gimana Kenapa gue gak nangis ya Kan Papa itu kan kanker ya Kanker Terus Papa itu udah Udah gak bisa apa-apa lah berminggu-minggu Udah sampai halusinasi Terus udah kurus semua Gak bisa gerak Nalennya udah susah Bahkan Satu minggu sebelum Papa meninggal Udah gak bisa ngeluarin suara Suaranya udah abis Dua jam sebelum meninggal Jadi Satu minggu sebelum Papa meninggal itu Papa itu udah gak ada Pintas suara Udah gak bisa ngomong Nalennya udah gak bisa Cuman liat atas doang gini Udah kurus banget Kurus makan juga gak bisa Minum juga gak bisa Nah Terus tiba-tiba Nah Gue tuh selalu Telepon adek Lo tolong Dilo namanya Lo tolong Selalu Tawarin Papa untuk bersyadat Nah Dilo tuh udah nawarin Papa syadat Dari Papa Zaman belum Belum-belum sekarat Masih bisa ngobrol Papa mau syadat Nanti aja Nanti aja Papa selalu bilang Nanti aja Nanti aja Nanti aja Sampai Dihamin Beberapa jam Papa meninggal Ditawarin sama Dilo Papa mau syadat Tiba-tiba Di Pintas suaranya yang hilang itu Tiba-tiba Papa senyum lebar Iya Iya Suaranya keluar tiba-tiba Kita ada rekamannya semua Tiba-tiba suaranya keluar Terus Yuk Dilo tuntun Ikutin Dilo ya Ashadu Alla Illaha Illallah Waktu Si Dilo belum selesai Bersyadat Papa langsung Bersyadat secara lengkap dan jelas Ashadu Alla Illaha Illallah Wa ashadu Annam Muhammad Rasulullah Senyum Senyum terus Udah Dijem Nggak ngeluarin suara lagi Pintas suaranya hilang lagi Kemampuan otot bibirnya hilang lagi Rahangnya hilang lagi Gini lagi Kan itu kemampuan ototnya udah hilang semua Hilang lagi semua kemampuannya Dua jam kemudian Meninggal dunia Wah Happy gue denger nih Serius gue Ini gue lega Buat lo yang nggak paham Lebih dalam nih Ngapain lo udah lo malah seneng lo Bapaknya meninggal Iya gue seneng Gue orang pertama di depan anaknya Gue bilang Keren om Nggak bisa gitu Gue dikabarin Papa sehadat Gue happy kan Happy banget Terus dikabarin Jam 2 meninggal Istri bangunin Sayang Sayang Papa meninggal Alhamdulillah Gue pertama denger Papa meninggal Alhamdulillah Gue nggak Bahkan Gue tuh Bingung Ini gue anak Kurang ajar gimana Kenapa gue nggak nangis ya Gue nyetir dari Bandung Kan gue tinggal di Bandung Gue nyetir dari Bandung ke Semarang Oh mungkin nangisnya nanti Waktu ketemu jenazahnya beliau Waktu nyolatin Atau apakah Apa kek gitu Ngeliat Mandiin Nggak nangis Seneng banget Terasanya seneng banget Happy banget rasanya Gimana nggak happy gitu Gimana nggak happy gitu Garis finis sesungguhnya Dalam perlombaan ini Nah Malah saat Papa sehadat Jam 10 itu Gue berharap Ya Allah semoga Dalam sehadatnya ini Gue panggil Malah gue berharap Itu Gue tuh kayak Eh gue durharka nggak ya Kurang ajar nggak ya Iya kan itu tuh Bentuk doa lo Agar bokap lo Masuk surga Iya yang terbaik Untuk Papa Supaya daripada di dunia Udah sakit banget ya Udah nggak bisa apa-apa Kasian gue Kayak Ya Allah yang terbaik Kalau misalkan habis syahadat Mau dipanggil Matikan jika memang Kematian lebih indah Untuk Papa gitu Terus akhirnya Dimatikan Allah Jam 2 pagi Setengah 2 pagi Itu gue Yang kondisi Kayak udah koma berarti ya Syahadat Meninggal Langsung lama meninggal Iya Dan tidak ada Satu kata patah pun Yang keluar dari mulut Papa Setelah bersyahadat Karena pita suaranya udah hilang Udah nggak ada suara lagi Itulah Itu Papa itu jadi pembelajaran banget Saat itu gue bilang Itulah kenapa kita tuh Nggak boleh Memandang rendah orang Yang sepertinya saat ini Ahli neraka Siapa tau nanti kita Ahli nerakanya Dan dia ahli surganya Siapa tau Siapa yang tau Nggak ada yang tau Saat itu Papa Orang mandang ini ahli neraka Orang-orang Islam Pasti boleh bilang kayak gitu Ternyata Bukan Ternyata di akhir hayatnya Beliau ahli surganya Dan kita sekarang Yang Kayak bilang Kita sunah banget Kita apa-apa Apakah kita akan menjadi Ahli surganya Gitu Makanya jangan Itu gue langsung Oke Detik ini gue Minta sama Allah Untuk dimampukan Tidak merasa lebih baik Daripada temen-temen gue sekarang Karena kita tidak tau Di akhir Kan manusia itu dilihat Nanti di endingnya Bukan di hidupnya Hidup bisa baik banget Hidup bisa Dermawan banget Tapi kita lihat endingnya Seperti apa Itu kan yang paling menentukan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.